Di tengah kabar juru bicara Timnas Amin, Indra Karismiaji, ini ditangkap Kejaksaan Negeri atau Kejari Jakarta Timur, ini capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga diterpakabar kurang mengenakan. Diketahui Anies Baswedan dilaporkan atas penggunaan akronim Amin. Akronim Amin dikenal dalam tim pemenangan nasional Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar. Setelah dilaporkan ke Bares Krim Polri, kini Anies Baswedan digabarkan dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI. Liga Demokrasi Mahasiswa Indonesia atau LIDEMA Indonesia melaporkan capres nomor urut 1 Anies Baswedan ke Bawaslu RI. LIDEMA Indonesia menilai akronim Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar alias Caimin atau Amin tersebut untuk mencari simpati dan suara di kalangan umat beragama. Koordinator LIDEMA Indonesia, Dwi Ramdhanies mengatakan ada kesan religiusitas yang ingin dimunculkan oleh pihak Anies. Ia mengatakan seakan pasangan calon capres-cawapres tersebut lebih memiliki moral agama yang lebih tinggi daripada dua paslon lainnya. Pihaknya menuturkan penggunaan akronim Amin ini muncul potensi atau memunculkan potensi konflik sosial di masyarakat. Ia mengatakan terbukti dengan adanya anggota masyarakat dan para ustadz yang saling sindir menggunakan akronim tersebut. Dwi menegaskan LIDEMA Indonesia ingin agar pemilu dilaksanakan secara jurdil, luber, tertib, tenteram, dan bermartabat. Ia berharap agar Bawaslu sebagai lembaga pengawas harus tegas untuk menindak yang melanggar. Terima kasih telah menonton!